Ribuan rumah warga di Kabupaten Aceh, Jaya Aceh kemarin diterjang banjir bandang setinggi 1 meter lebih setelah diguyur hujan lembat selama 3 hari terakhir ini. Banjir diperparah jebolnya Tanggul, Sungai Teunom. Pusat jebolnya Tanggul, Sungai Teunom di Kabupaten Aceh, Jaya Aceh menyebabkan ratusan rumah terendam. Warga berusaha menyelamatkan harta benda yang masih dapat digunakan di tengah banjir bandang setinggi 1 meter lebih. Tanggul, Sungai Teunom jebol pada selasa sore. Kawasan ini digunakan rujan lembat selama 3 hari terakhir. 6 kecamatan terendam dengan kedalaman air rata-rata antara 1 hingga 2 meter. Meski banjir melumpuhkan aktivitas warga, warga mengaku hingga sini belum ada bantuan dari pemerintah Kabupaten.